Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya pemirsa di channel kita channel Dapur Ingsun pemirsa kali ini saya mau membuat batak gortahu yang ekonomis ala abang-abang bahannya sangat mudah sekali kita dapat di sekitar kita dan rasanya pun tidak kalah enaknya dengan yang dibuat abang-abang itu ya pemirsa oke pemirsa langsung aja ya saksikan video saya cara pembuatan batak gortahunya hingga selesai dan pertama yang harus kita siapkan yaitu tahu ini saya siapkan tahu 6 biji ya pemirsa besarannya segini tadi saya timbang kurang lebih 900 gram oke pemirsa ini kita sisihkan dulu bahan berikutnya yang kita siapkan ini ada 150 gram tepung tapioca dan ini 100 gram tepung terigu kemudian kita tambahin nanti dengan bawang putih 3 siung yang sudah saya haluskan garam kurang lebih 1 sendok teh dan kaldu ayam bubuk kurang lebih 1 sendok teh juga ini ada merija bubuk kurang lebih setengah sendok teh dan ini nanti kita kasih baking powder kurang lebih 1 sendok teh dan kita tambahin nanti dan kita tambahin nanti kelor 1 butir terus nanti kita tambahin juga ini daun bawang kita berikan secukupnya aja ya pemirsa kemudian nanti kita tambahin juga air secukupnya ini kurang lebih 100 mili ya pemirsa oke bahan-bahan ini semua nanti kita racek untuk membuat batak gortahunya langkah yang pertama tahunya ini kita haluskan dengan centong nasi aja ya pemirsa kita haluskan gini oke setelah halus kayak gini pemirsa agak kasar dikit-dikit ya pemirsa kemudian kita tambahkan bawang putih 4 siung yang sudah dihaluskan merica bubuk merica bubuk garam kantu ayam bubuk baking powder kita campur dulu ya pemirsa kemudian kita tambahkan telur 1 butir kita campur hingga merata untuk masalah asin gurinya itu tergantung selera pemirsa ya bisa ditambah bisa dikurangi oke setelah tercampur merata kayak gini ya pemirsa kita tambahkan tepung tapioca atau tepung kanjinya tepung terigu kita campur dulu hingga merata oke setelah kayak gini pemirsa agak kaku sedikit ya kita tambahkan air sedikit demi sedikit dulu ini kalau ini kalau membuat adonan batak gortau pemirsa ya adonannya itu teksturnya kalis ya pemirsa ya tidak terlalu lembek ya oke kita tambahkan air sedikit lagi nah tekstur adonannya kayak gini ya pemirsa kalau membuat batak gortau kayak gini ini oke kayak biasanya pemirsa ya ini saya tes rasanya dulu sebelum saya goreng sedikit aja kalau menurut saya kayaknya kurang asin sedikit ya pemirsa saya tambah garap kurang lebih setengah sendok teh oke setelah tercampur rata kayak gini kemudian yang terakhir kita tambahkan daun bawangnya ini pemirsa kalau kepingin lebih sedap lagi bisa ditambahkan vetsin ya pemirsa kalau enggak ya enggak apa-apa di skip aja vetsinnya ini tadi saya kasih kaldu buku ayam aja ya pemirsa oke setelah selesai kayak gini adonannya sudah tercampur rata kemudian kita goreng pemirsa ini wajan teflonnya sudah saya siapkan dan apinya sudah saya nyalakan ini tadi barusan saya tes sudah panas gorengnya kayak gini ya pemirsa kita ambil di sendok kemudian kita masukkan sini ini kita gorengnya pakai api sedang ya pemirsa oke ini kita goreng hingga kuning kecoklatan ya pemirsa baru kita angkat setelah kecoklatan kayak gini ya pemirsa oke ini kita angkat selanjutnya saya goreng hingga selesai pemirsa ini sudah selesai saya goreng selanjutnya saya buat saus kacangnya bahan-bahan yang kita perlukan pertama ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng beratnya kurang lebih 150 gram terus ini saya siapkan juga bawang merah goreng 3 siung bawang putih goreng 3 siung siungnya ini agak besar-besar bawang putihnya ya pemirsa terus kita siapkan juga ini cabai merah kurang lebih 4 buah sudah saya goreng semua kita tambahkan nanti garam sedikit aja kurang lebih setengah sendok teh kemudian kita tambahkan ini kaldu bubuk ayam setengah sendok teh sedikit aja dan ini ada vetsin kurang lebih 1 per 4 sendok teh ini bisa di skip kalau pemirsa tidak suka pakai vetsin kemudian kita tambahkan merija bubuk ini kurang lebih setengah sendok teh juga dan ini kita tambahkan gula merah segini ya pemirsa ukurannya kemudian nanti kita tambahkan saus sambal kita pakai nanti kurang lebih 4 sendok makan atau sesuai selera pemirsa mau pedas atau tidak mau pedas juga bisa dikurangi bisa ditambahi dan ini nanti kita kasih kecap manis secukupnya kemudian kita tambahkan air ini kurang lebih 600 ml ini nanti dibuat untuk blender kacangnya dan sisanya kita masukkan ke bumbunya oke pemirsa langsung aja kita praktek cara membuat saus kacangnya oke kita masukkan kacang tanah goreng garam oke kita blender dulu hingga halus pemirsa ini sudah selesai ya di blender hingga halus kemudian kita tumis atau kita masak hingga mengental ya pemirsa oke sekarang saus kacangnya kita masak kita nyakkan api dulu di blendernya kan ada sisa bumbu kacangnya pemirsa kita kocak-kocak dengan air yang 600 ml tadi sisanya kita tambahin saus sambal kurang lebih 4 sendok makan aja dikira-kira sesuai selera pemirsa kita kasih kecap secukupnya sesuai selera saja ya pemirsa oke ini kita masak hingga mengental kita mendidih kayak gini pemirsa kita tambahkan cukak 1 sendok teh aja untuk seger-segeran ya pemirsa kalau misalnya gak suka cukak bisa diganti dengan asam jawa ya pemirsa kita aduk-aduk terus ya pemirsa hingga mengental pemirsa ini sudah mateng dan siap kita siramkan ke batak kortahunya pemirsa sekarang waktunya kita racik batak kortahunya ini kita gunting-gunting saya pakai gunting khusus dapur ini ya pemirsa kita gunting-gunting kayak gini kayak abang-abang yang jualan kita siram kita siram dengan saus kacangnya kita tambahkan dengan kecap manis kalau pengen pedas bisa ditambahkan dengan saus sambal biar biar rasanya tambah mantep dan seger kita kasih perasan jeruk limau enak sekali ya pemirsa pemirsa selesai sudah ini saya membuat batakor tahu ekonomis ala abang-abang pembuatnya pun mudah sekali pemirsa bahannya itu mudah sekali kita dapat di sekitar kita dan rasa batakor ini enak gurih segar dan ada pedas-pedasnya dan batakor nya itu pemirsa diluarnya crunchy dalamnya agak lembut coba ini saya lihatkan ya pemirsa ini contoh batakor satu nah ini crunchy sekali pemirsa ya coba kita buka di dalamnya nah ini dalamnya ini lembut enak ini pemirsa ya nah oke pemirsa sekian dulu praktek membuat batakor tahu dari channel dapur engsun semoga bermanfaat ya sekarang waktunya kita review amirsa dapur engsun ini saatnya saya review batakor tahu ya mirsa wah bikin ngiler mirsa batakor nya semangat rahim batakor ini luarnya crispy mirsa dalamnya lembut batakor ini juga gurih mirsa bismillah saya tambah saus kacang ya pemirsa bikin tambah gurih saus kacang ya pemirsa bismillah bisa dijual di sekolah sekolah sekarang bisa buat sendiri buatnya gampang mirsa buat sendiri tambah enak mirsa wah mantap mirsa mirsa tak lanjut makan dulu ya mirsa batakor nya mau enak mirsa mirsa jangan lupa follow instagram ada prinsun ya mirsa yaitu ad prinsun jangan lupa like komen yang baru bergabung dengan channel ini ada prinsun silahkan subscribe ya mirsa lanjut makan dulu mirsa